Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nada Hoyur Nisa. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu etnografi Madura. Di mana video ini berjudul Madura dalam upaya melepas belenggu koronavirus. Ingin tahu kelanjutan videonya? Jangan lupa tonton sampai akhir ya. Terima kasih. Pulau Madura atau dikenal juga dengan sebutan Pulau Garam saat ini termasuk ke dalam wilayah administrasi Jawa Timur. Di pulau ini terdapat 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamengkasa, dan Kabupaten Sumeneb. Pulau Madura didiami oleh suku Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia. Jumlahnya sekitar 13,6 juta jiwa. Selain di pulau utama, orang Madura juga banyak tinggal di bagian timur Jawa Timur, yang biasa disebut wilayah Tapal Kuda. Dari Pasuruan sampai utara Banyuwangi. Di daerah lain di Jawa Timur, orang Madura juga banyak ditemui. Misalnya di situ Bondo, Bondowoso, Timur Probolinggo, Jember Utara, dan Surabaya. Berbicara mengenai Madura tidak ada habisnya. Madura sebagai etnis yang mempunyai banyak kebudayaan yang menarik untuk kita kaji bersama. Salah satunya mengenai upaya-upaya masyarakat Madura untuk lepas dari belenggu coronavirus dengan menggunakan kearifan lokal, yaitu jamu tradisional Madura. Saat ini, media juga telah banyak menyoroti bagaimana jamu tradisional dapat meningkatkan imunitas tubuh yang tentu saja hal ini sangat kita butuhkan di tengah pandemi COVID-19. Saya dan juga jadu kamera Riki Sultana kemarin sempat berjalan-jalan ke salah satu gerai kafe jamu untuk melihat langsung bagaimana cara membuat jamu langsung dari akhirnya yang tentunya bisa kita tiru sendiri di rumah. Pakat Madura meyakini ramuan tradisional di sekitar pekarangan rumah bisa menangkal virus corona. Ramuan tradisional yang diracik menjadi jamu ini dipercaya dapat menjaga kesehatan dan kebukaran yang dapat meningkatkan kekebalan atau imunitas tubuh manusia. Hal ini dipercaya dapat melawan atau menangkal virus atau bakteri yang menyerang kekebalan tubuh manusia. Sebenarnya, masyarakat sumenem. Setelah turun temurun memiliki cara sendiri menangkal dan mencegah virus apa saja termasuk virus corona, yakni dengan meminum ramuan tradisional dengan rajin yang diproduksi atau meramu sendiri dengan bahan yang telah tersedia. Temuan Madura yang diyakini dapat mencegah penyebaran virus corona bahannya antara lain kunyit, temulawak, daun siri, air kapur bersih, serta air masak. Cara membuatnya tidak susah, alias gampang. Semua bahan yang sudah siap dibersihkan, kemudian dihaluskan dan diambil sarinya, baru dicampur dengan air masak secukupnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!